Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Makin banyak ganjaran yang didapat Maka bila sholat sunnah itu gairu maksudah Maka include pada sesuatu yang lain dengan satu niat Tidak mengapa Kurang lebih begitu, boleh saja Jadi enak Sekali kerja Dapat banyak Ini contoh Ibu sholat apa isrok ya kan Isrok biar gampang tengah tujuh sampai jam sembilan Dua dari tengah tujuh sampai dohor Sekarang udah jam sembilan Belum isrok Belum duha Begitu, mana masuk masjid umpamanya Gabung aja Jadi Jangan dibikin susah Jangan dibikin susah Bagus-bagus kayak sholat sunnah wudhu Gabung aja Jadi aku niat sholat sunnah wudhu Sholat tahiyatul masjid Dan sholat kobliya dohor Three in one Satu kerjaan Tiga ganjaran Itu bagus Kan ibu jadi susah sendiri Gara-gara gak ngaji tuh begitu repotnya Kan udah dibilangin tadi Biar ibadahnya kayak malaikat Kalau gak ada ilmu repot Begitu Makin banyak dia niat Makin banyak ganjaran yang didapat Maka bila sholat sunnah itu Gairu maksudah Maka include pada sesuatu yang lain Dengan satu niat Tidak mengapa Kurang lebih begitu Boleh saja Jadi enak Sekali kerja Dapat banyak Nih contoh Contoh Ibu Sholat apa isrok ya kan Isrok Biar gampang Tengah tujuh Ampe jam sembilan Duhak Dari tengah tujuh Ampe dohor Sekarang udah jam sembilan Belum isrok Belum duha Begitu Mana masuk masjid Dumpamanya Gabung aja Jadi Jangan dibikin susah Jangan dibikin susah Bagus-bagus Kayak sholat sunnah wudhu Gabung aja Jadi aku niat sholat sunnah wudhu Sholat tahiyatul masjid Dan sholat qobliya dohor Three in one Satu kerjaan Tiga ganjaran Itu bagus Jadi agama tu udah mengatur Yang penting muslim tu Jangan tinggal ngaji aja dah Semuanya islam ni lengkap Jadi inilah yang disebut Wa inama likulimri'in Mana wa Sesungguhnya bagi tiap-tiap orang Mendapatkan sebanyak dia niat Ini kayak ngaji Ini ngaji kita gak sama Ganjarannya Gak sama Tergantung niatnya apa Kita ini ada kewajiban Jadi wajiblah kita Untuk ngajarin anak-anak kita Untuk sholat Karena sholat ini Pertama kali yang bakalan Ditanyai Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan kita ini yang ditanya itu Jadi yang ditanya Malamah kita Sesudah sholat kita ni Pertanyaan kedua Adalah nanya begini Allah itu di akhirat Kamu nyuruh anakmu sholat Enggak Begitu Kalau kita Pertanyaan berikutnya Anakmu yang 10 tahun Enggak sholat Kamu nyentil enggak Ini ni lama Ia ditanya tentang ini Lama Belum nanya-nanya yang lain Maka yang kayak begini Ini perlu Masukinlah TPA Orang sekarang sebut TPP Itu bagus Dididik Begitu Karena ini penting Namanya peduli Amagama Peduli amagama Anak Dan itu warisan kita Jadi kalau anak kita benar Harta kita banyak Berkah Begitu Harta enggak ada Berkah Begitu Apalagilah banyak Tapi kalau anak enggak benar Harta banyak Aduh ajak-ajakan Masih hidupnya juga terseksa Begitu Meninggal Baru juga meninggal Udah ribut Yang enggak-enggak Itu begitu Maka kita orang ni Kudu peduli Amana Iya Iya Baik Jadi gini Bila sholat itu adalah Sholat sunnah maksuda Yang dalilnya Tersendiri Maka Itu enggak bisa Untuk digabung-gabung Kalau yang sunnah maksuda Begitu Termasuk ketemu dengan Fardu Dengan sendirinya maksuda Jadi Kobliya dohor Enggak bisa digabung Dengan sholat dohor Karena Namanya Maksuda Dat sholatnya Kalau lah sholat itu Gairu maksuda Kayatahiyatul masjid Saya kasih contoh Bunyi hadisnya Begini Kata Nabi Dalam Sahihul Bukhari Ida dakhala ahadukumul masjid Fala yajelis Hatta yusaliya rakantin Bila anda Masuk ke masjid Maka jangan duduk Sebelum sholat Dua rokaat Sholat apa ini Nabinya enggak menyebutkan Jangan duduk Sebelum sholat Sholat apa ke Enggak dimaksud sholatnya Jadi sehingga Tahiyatul masjid Digabung dengan duha Jadi Karena Tahiyatul masjidnya Enggak dimaksud Yang penting Masuk masjid Sholat Biar kata Sholat fardu Jadi gugur Begitu dengan Sholat fardu Karena yang penting Jangan duduk Sebelum Sholat Begitu Bahasa Nabinya Begitu Enggak menyebutkan Ini nih Sholatnya namanya Tahiyatul masjid Enggak itu Bahasa ulama Bahasa ulama Begitu Ini Tahiyatul masjid Begitu Begitu Jadi Nabinya Nyuruhnya Yang penting Sholat Sehingga Duha digabung Amatul masjid Jadi Kayak Ibu kita Umumannya Tahajud Silahkan digabung Di tahajud Hajat Istiqara Itu namanya Cerdas Karena Gairu maksud Bila anda Punya Masalah Problem yang Bingung Memilih A dan B Sholat Sholat apa Apa aja Maka kalau Mau dongengin Sholat Istiqara Ibu sholat Dohor Abis sholat Dohor Doa istiqara Jadi Jadi Kalau mau Didongengin Makanya Kenapa Orang-orang Itu nampak Kok Sholatnya Dikit Enggak Dia niatnya Banyak Cerdas Dia pakai Dolar Enggak rupiah Jadi biar Dikit Banyak Karena Dia niatnya Bagus Begitu Begitu Jadi inilah Yang disebut Wainama Likul Limri In Manawa Sesungguhnya Bagi tiap-tiap Orang Mendapatkan Sebanyak Dia niat Ini kayak ngaji Ini ngaji Kita enggak sama Ganjarannya Enggak sama Tergantung Niatnya Apa Kalau lah Ibu Niatnya ngaji Anggap Seratus Ganjarannya Ngaji Doang Iya Seratus Doang Ada yang Satunya Pengennya Ngaji Dan pengen Silaturahim Dua ratus Karena Niatnya Begitu Niatnya Makin Banyak Dia niat Makin Banyak Ganjaran Yang Didapat Maka Bila Sholat Sunnah Itu Gairu Maksudah Maka Include Pada Sot Yang Lain Dengan Satu Niat Tidak Mengapa Kurang Lebih Begitu Boleh Saja Jadi Enak Sekali kerja Dapat Banyak Ini Contoh Contoh Ibu Solat apa Isrok Isrok Biar gampang Tengah tujuh Ampe jam sembilan Dua Dari tengah tujuh Ampe dohor Sekarang Udah jam sembilan Belum Isrok Belum Dua Begitu Mana masuk Masjid Umpamanya Gabung Jangan Dibikin Susah Jangan Dibikin Susah Bagus Bagus Kayak Sholat Sunnah Wudhu Gabung Aja Jadi Aku Niat Sholat Sunnah Wudhu Sholat Ahyatul Masjid Dan Sholat Qobliyad Dohor Three In One Satu Kerjaan Tiga Ganjaran Itu Bagus Tapi Kalau Ditanya Boleh Di Parasyalkan Ya Boleh Ini Ceritanya Bisa Enggak Di Include Kan Bisa Kurang Lebih Bagus Allah Baik Iya Baik Oh Yang Bagus Yang Kalau Pengen Rada Banyakan Bisa Bisa Kalau Pengen Rada Banyakan Karena Kan Dia Takbir Ratul Rahim Berbeda Dari Sisi Berbeda Tapi Andai Digabung Itu Niatnya Dapat Banyak Karena Sesuai Dengan Niat Yang Dinilai Itu Niat Niatnya Nanti Pada Prakteknya Dilihat Saja Kalau Waktunya Luas Di Masjid Kayak Di Arab Di Arab Luas Jadi Jarak Antara Adan Dan Komad Setengah Jam Jadi Kita Bangun Lagi Sukur Wudu Bangun Lagi Qobliyad Zohor Dua Rokat Bangun Lagi Kobliyad Zohor Lagi Itu Begitu Kalau Kampai Kayak Begitu Masuk Surganya Duluan Luar Biasa Kalau Kayak Begitu Kalau Dikita Dengan Jeddah Lima Menit Kesulitan Begitu Untuk Satu-satu Ini Bisa Ketinggalan Salat Salat Dohor Maka Gabung Maka Masing-masing Orang Bakal Berbeda Rahmatan Lil'alamin Itulah Islam Enak Begitu Wallahu Kalau Solat Isrok Itu Mentok Jam Sembilan Habis Kalau Udah Jam Sembilan Udah Nggak Ada Solat Isrok Tengah Delapan Masih Ada Tengah Delapan Isrok Itu Biar gampang dari tengah tujuh Sampai jam sembilan Kalau duha dari tengah tujuh Sampai duhur Selama belum ada duhur Masih bisa duha Masih bisa Begitu Kalau bisa dipisah Ibu kita silakan Tengah tujuh Isrok Awabin subuh Kemudian jam sembilan duha Dua belas rokaat Ia nabi kan hanya dua belas Dua belas Begitu dua belas Silakan kalau kaya begitu Sama-sama Baik Waalaikumsalam Mengenai kewajiban Orang-orang terhadap anak Yang saya tajakan bagaimana dengan Kalau kita umur anak Apakah memang kewajiban kita sama Dihadakan Allah akan dipertanggungjawabkan Itu yang pertama Karena ada anak kita angkat itu Bandel dengan Maksudnya Susah diadakan Apakah tadi amal Yang tadi boleh diterapkan Maksudnya memang kita bukan Satu darah Iya baik Jadi Sama Ketika kita ngurus anak Sama seperti Panti-panti asuhan itu Namanya Bahasa Arabnya Pengurus yang perawat Pengasuh Maka Pengasuh ini Kewajibannya Kayak tadi Ngingetin Kalau 10 tahun Disentil Disentil Emang itu ajarannya Disinilah jihad kita Begitu Karena dia bukan sedara Jadi sebetulnya bukan sedaranya Yang jadi masalah Orang yang sedaranya Bengalnya luar biasa Lahir diri Benar enggak Begitu Jadi bukan karena sedaranya Tanggungjawab Siapakah ini Maka Bila kemudian ada Ayah bundanya Maka tanggungjawab Ayah bunda Kalau ayah bundanya Pengen tanggungjawabnya Dilimpahkan Itulah diurus Amakaya macam panti Amak pondok atau apa Termasuk kita Mengut anak Kita didiklah dia Pelan-pelan Pelan-pelan Cuman kalau mau Adopsi Ajarannya begini Biar benar Kalau mau adopsi Tolong anak yang diadopsi Itu umurnya Di bawah dua tahun Jangan di atas dua tahun Itu satu Di bawah dua tahun Jadi bisa baru lahir Baru seminggu Sebulan Kemudian Ibu tetein Itu begitu Jangan enggak ditetein Ibu tetein Bisakah keluarkah Akhir susunya Pertanyaannya begitu Barangkali Justru ini memancing Merangsang Bakal keluar Nantinya begitu Inilah Nazim Ada juga satu Dua yang enggak keluar Ada kami tahu itu Kasus-kasus masyarakat Tapi banyak keluar Untuk apa ini tujuannya Begini nih Untuk menjadi Anak susu Jadi kalau ibu tetein Itu bocah Anggap ibu anaknya mau ngambil Kelaminnya laki perempuan Contoh Contoh Perempuan Baik Perempuan Yang ibu ambil Baik itu Maka Ibadah ibadahnya Kayak malaikat Kalau enggak ada ilmu Repot Begitu Maka dari kecil Kalau ibu ngambil Anak laki Ibu enggak ada rasa Sama dia Mengurus dari kecil Begitu Ibu enggak ada Tetein Enggak ada rasa Siapa-siapa Orang serumah Orang ini Tapi ibu Mau sholat Selama dia pulang sekolah Umur 15 tahun Kan orang lain Batal Wodonya Ibu sholat Sholatnya enggak sah Berapa kali begitu Jadi puyang sendiri Segala sesuatu Harus ngaji Harus ngaji Aturan agama itu Dari kecil Tetein Jangan enggak Tetein Begitu Tetein Jadi Ditempelin Biasalah Justru itu merangsang Akan menumbuhkan hormon Dan itu jadi subur Yang orang sebut Mancing anak Akhirnya Itu begitu Begitu Itu bagus Dengan sendirinya Ini diatur oleh agama Jadi agama itu rapih Cara ngatur itu rapih Agama Rapih Cara ngaturnya agama itu Rapih Jadi Kayak begitu Jadi enak nanti Enak nanti Diaturnya Begitu Jangan-jangan Anaknya sulit Diatur juga Kayak pertanyaan tadi Enggak pernah nete Sama ibunya Netenya Sama moh Mula memoh Maka disuruh Solat Moh Disolat Moh Gara-gara Amammoh Jangan-jangan Itu yang sedara itu Begitu Tau moh gak Apaan Oh iya baik Itu begitu Jadi yang namanya Bakal jadi anak Kalau dia nete Lima periode Lima periode Namanya Lima periode itu Bisa aja Bahasa kampungnya Lima kenyotan Bisa aja Lima waktu Berbeda Artinya begini Ini nangis Ditetein Diem Iya Diem Di Diem tuh si anak Udah diem Nanti selang berapa Nangis Kalau ketemu Sampai sehari Lima kali Itu udah jadi anak Namanya Anak susu Enggak boleh Dikawinin Amah anak kita Enggak boleh Amah ini Kalau mau saya Ceritain Itu ibu Ngasuh anak Perempuan kan Contohnya tadi Gede Ibu gak tetein Enggak apa Itu sama laki ibu Boleh kawinin Orang lain Ya Hah Apanya Enggak Enggak ada kebangetan Enggak baba Baba dimana Mana baba Kagak ada baba Apanya Karena orang lain Enggak bedanya Ibu Begini aja Ibu ngurusin Anak orang Masih kecil Taruh di rumah ibu Sama beda Mana bedanya Sama Begitu Andai Dia ada rasa Tuh sama bocatuk Dikawinin Boleh Boleh Begitu Boleh Boleh Begitu Kalau bahasa ibu Enggak ini Baik Bagaimana Kalau seperti Ponakan Begitu Artinya Dilihat Daripada ponakan Ponakan ini Bisa anak kakak Bisa anak kade Begitu ya Nah ini namanya Masih mahrum Ini Tanpa begitu Juga udah Anak kita Kita Enggak batal Andai dia laki Kan ini Rusanya ibu laki Iya kan Andai laki Kalau sama ibu-ibu Kan ibu kan Beruslamat Masa kan udah Enggak ada rasa Begitu Enggak ada sahwat Begitu Maksudnya Enggak ada rasa Enggak ada sahwat Tapi kan agama Tetap orang lain Di agama Jadi agama itu Udah mengatur Yang penting Muslim itu Jangan tinggal Ngaji aja dah Semuanya Islam ini Lengkap Enak Mengenakan Itu ajarannya Begitu Bagus Kalau sampai ada Ponakan Yang diurus Bagus Begitu Ini kan kadang Enggak ponakan Kadang orang lain Begitu Orang lain Ini kan repot Banyak urusan-urusan Turunannya Kalau mau diterangin Bagaimana warisannya Itu panjang Kalau mau ke sana Tapi saya tidak Dalam kajian ke sana Kajian kita Begitu Wallahualamu Kudu peduli 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 Jangan Enggak peduli Kalau lah Ibu-ibu Ada anak Yang pegel Banget sama ibu Ini saya ajarin Mumpung Haji Ibu Jumat subuh Wudu Jumat subuh Wudu Artinya Jumat subuh itu Sebelum Solat Jumat Sebelum Solat Jumat Mau Jam 6 Jam 7 Jam 8 Jam 9 Jam 10 Jam 11 Terserah ibu Mana yang waktu luangnya Jumat subuh istilahnya Jumat pagi mungkin bahasa Jakarta yang enak Begitu Wudu Wudunya pakai Air mineral aja Aquagalon Beli-beli Kalau dari sumur Takut ibunya geli Ibu Wudu Pakai Aquagalon Ditadahin 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 Di Baskol Di Bak Begitu Semuanya Bukas wajah ibu Tangan Kaki Ampe kaki masuk Itu air Air itu Ibu bacain Bismillah Amma kulhu Kulhu aja Amma bismillahnya 11 Bismillah Rahman Rahim Bismillah Rahman Rahim 11 Begitu Jadi kulhu Amma bismillah Kalau bahasa saya Nyebutnya bismillah 11 Kulhu 11 Amma salawat 11 Iya Eh Digabung aja Iya Jadi kulhu Amma bismillahnya 11 Kal Kali Baru solawat Yang ibu bisa aja Dah Solawatnya Ibu bisanya Salah Muhammad Salah Muhammad Ibu bisanya Salah Salah Nariyah Salah Terserah ibu Mana yang ibu suka 11 Udah 11 Iya Ibu Tutup Dengan Li'ilafi Sekali Ibu Ibu baca Surat Li'ilafi Sekali Udah Begitu Ibu Kasih minum Mamanaknya Gak usah Ini minum Jangan Taruh aja Di mejanya Kalau dia Doyan kopi Dibikin kopi Gak apa Kalau dia Sayur asam Bikin sayur asam Mau minum Gak apa Begitu Iya Yang penting Diminum Kalau ibu bilang Ini Udah dijampe-jampe Ibu Kagak mau Gitu Namanya Ibunya Salah sendiri Ngerayu Anak lah Bagaimana Apel Pahit aja Manis Begitu Intinya Bagaimana Biar Keminum Mamanak Itu Lakukan itu 7 Jumat Jumat lagi Kayak Begitu Jumat lagi Kayak Begitu Jumat lagi Kayak Begitu Itu Nanti Anak ibu Nurut Nurut Dengar Nasihatnya Dengar Ibu Enggak Pegel Lagi Enggak Pegel Lagi Kayak Begitu Biar Enggak Capek Kalau dari Sumur Ibunya Takut Ibunya Enggak Tega Apalagi Dari Kali Pesanggerahan Takut Ibunya Enggak Tega Dari Akwa Yakwa Biar Anaknya Balik Lagi Kalau Orang Jawa Namanya Suruh Cuci Kaki Ibunya Bahasa Islam Bukan Itu Wudu Wudu Minum Air Bekas Wudu Ibunya Itu Nurut Nanti Dinasehatinya Gampang Diomongin Ya Dengar Ibu Jangan Ngomong Begini Mana Anak Sudah Gede Gede Lagi Ya Bocucu Ibu Jadi Jangan Diprotes Amal Karena Dari Dulu Bukan Baru Begitu Saya Ngerapihin Anak Anak Yang Kena Narkoba Ini Kau Muslim Itu Begitu Orang Datang Mari Begitu Pasti Saya Suruh Begitu Enggak Ada Cara Begitu Biar Nurut Enggak Apa Boleh Mau Tetangga Mau Siapa Begitu Biar Lakinya Nurut Maksudnya Iya Boleh Boleh Iya 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 Pokoknya Terserah Siapa Siapa Aja Begitu Iya Iya Apa Aja Begitu Begitu Kerjain Aja Jangan Dipanjang Panjang Nantinya Saya Enggak Ajar Ngeladen Ibu Ngomong Enggak Enggak Dengerin Aja Jadi Enak Nanti Saya Kasih Kesempatan Bertanya Sebab Kadang Hilang Lagi Yang Mau Diterangin Itu Iya Gitu Saya Secara Jujur Kurang Mau Ditanya Itu Begitu Jadi Menerangkan Itu Kalau Mau Pakai Ilmu Digital Itu Ngeluar Ngeluarin File Begitu Ngeluar Ngeluarin File Paparannya Itu Yang Kiai Waktu Ngajar Bagaimana Yang Ini Bagaimana Hadis Ini Bagaimana Jadi Akhirnya Hilang Lagi Berubah Lagi Sayang Ibunya Kurang Maksimal Maka Saya Selalu Saya Kasih Ruang Tanya Jawab Begitu Nah Itu Enak Jadi Begitu Biar Paparan Itu Tidak Kepotong Begitu Akhirnya Ngomongnya Jadi Tidak Teratur Begitu Jadi Itu Kayak Begitu Karena Tugas Kita Orang Tua Ini Repot Repot Begitu Repot Jadi Kalau Anak Kita Nakal Jangan Salahin Allah Maksud Saya Begitu Jangan Salahin Allah Gue Udah Sholat Ini Bukan Urusan Sholat Pendidikannya Lain Urusannya Ini Urusannya Kamu Jalanin Amanat Enggak Begitu Ya Istighfar Begitu Caranya Begitu Taubat Berangkat Dari Nol Begitu Dari Nol Minumin Air Suci Air Bekas Wudhu Obat Kata Kata Nabi Fadluma Il Wudhu Shifa Un Min Kudidak Sisa Bekas Wudhu Bekasan Wudhu Obat Dari Berbagai Penyakit Kenakalan Anak Begitu Begitu Orang Dulu Ada Kolam Di Masjid Suka Ngambil Jumat Dari Kolam Itu Bekas Wudhu Maksudnya Begitu Kalau Sekarang Seorang Nari Kolam Kolam Nggak Ada Ada Nyempang Nggak Ada Jadi Ibu Wudhu Aja Jadi Bagaimana Kalau Orang Yang Koma Jadi Kalau Memang Betul Koma Tidak Kalau Koma Benar Benar Sudah Ilang Akalnya Tapi Kalau Masih Akalnya Ada Cun Mata Doang Merem Dalam Adab Sapi Ya Wajib Salat Cuman Agama Biasanya Kata Syekh Nial Bantini Ngikutnya Madhab Malik Madhab Hanafi Dan Hambali Kalau Udah Koma Biasanya Nggak Begitu Dalam Amaliyahnya Meski Dalam Madhab Safi Wajib Wajib Salat Selama Akalnya Masih Ada Kurang Lebih Demikian Wallah Ya Baik Iya 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 Dikodoh Dikodoh Karena Udah Ngalamin Bersih Gitu Iya Pokoknya Iya 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 Kalau Kasusnya Kayak Begitu Kasusnya Iya Kalau Ngalamin Bersih Karena Kita tidur Pas tidur Bersih Tadi Masih Men Begitu Iya Kok Bersih Supaya Hati-hati Takut Bersihnya Itu Jangan-jangan Jam 12 Malam Kira-kira Begitu Karena Kita Tidur Iya Itu Lebih Preventif Lebih Cakep Dan Emang Itu Aturannya Dalam Agamanya Wallah Sudah Baik Kalau Sudah Kita Baca Fathya Ini Ada Infa Dari Majlis Jawia Daruh Hasbih Rablong Pengasuhnya Usad Bahak 3 Juta Seratus Seribu Rupiah Mudah-mudahan Infaqnya Keluarga Besar Jamaah Zawiyah Daruh Hasbih Ini Mudah-mudahan Semuanya Infaqnya Diterima oleh Allah Diganti Berlipat-lipat Ganda Diberikan Rezeki Yang Luas Yang Berkah Dan Semua Jamaah Zawiyah Daruh Hasbih Ilmunya Manfaat Majlisnya Makin Syiar Demi Izzul Islam Wal Muslimin Amin Al-Fatihah Terima kasih Terima kasih.